Pemirsa, terima kasih Anda masih tiap bersama kami dalam program berita Halo Ternate. Pemirsa, pengurus Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Malukuta resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini lakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Roman Murhuji. P3 Malukutara diamanatkan melakukan konsolidasi guna merebut kembali hati kader pemilih dan berkontribusi dalam politik daerah maupun nasional. Bertempat di Balrum Granda Fambela Ternate, pengurus Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Provinsi Malukutara resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini dilakukan dalam momentum rapat pimpinan wilayah P3 pertama, DPW P3 Malukutara. Hadir pada kesempatan ini, antara lain Ketua Umum DPP P3 Roma Hurmuzi, Ketua DPW P3 Ridwan Can, Gubernur Malukutara Abdul Ganika Suba, Wali Kota Ternate Burhan Abu Rahman, Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan, Rektor Yayan Ternate Abdul Rahman Marasabesi dan sejumlah pimpinan partai politik serta para pengurus dan simpatisan. Kegiatan pengukuhan ini dirasakan spesial karena hadir sejumlah bakal calon kepala daerah yang saat ini telah mendaftar dalam penjaringan P3 sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Malukutara yang akan diusung partai persatuan pembangunan ini. Rapat pimpinan wilayah P3 pertama ini diawali dengan pengukuhan oleh Ketua Umum DPP P3 Roman Hurmuzi dengan pengambilan sumpah serta penyerahan bendera pataka dari DPP ke Ketua DPW P3 Malukutara Ridwan Can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 Malukutara Ridwan Can mengatakan bahwa partai persatuan pembangunan sebagai partai Islam menjadikan dirinya sebagai kanal aspirasi umat Islam bukan saja di Malukutara, akan tetapi juga di Indonesia. P3 senantiasa merangkul potensi-potensi umat Islam yang tersebar di berbagai partai politik. Kadir partai persatuan pembangunan lebih mengkedepankan hati serta kokoh menegakkan Amar Ma'ruf Nahimungkar. Partai persatuan pembangunan sebagai partai Islam menjadikan dirinya sebagai kanal aspirasi perjuangan umat Islam baik di Malukutara Bawang seluruh Indonesia. Hadirin dan hadirin yang berbahagia, partai persatuan pembangunan bergerak bersebaran untuk peranggu seluruh potensi politik Islam yang saat ini terserah dan tersebar di berbagai partai politik. Partai persatuan pembangunan bakal kini adalah partai persatuan yang kadang-kadang meletakkan hati dan kelihatan yang terakhir. Sementara itu ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Roman Murhuzi mengatakan bahwa momentum pengukuhan dan rapat pimpinan wilayah kali ini harus dijadikan sebagai momentum konsolidasi dalam menyongsong pemilu 2019 mendatang yang akan dilaksanakan 17 April 2019. Seluruh partai politik saat ini sedang berlomba-lomba meningkatkan konsolidasi, begitu pun partai persatuan pembangunan. Disebabkan menyelang politik nasional tahun 2019 mendatang, kini hanya menyisakan 20 bulan saja. Tepat keputusan yang harus dijadikan oleh ruang pimpinan wilayah di seluruh Indonesia adalah melakukan konsolidasi organisasi sebagai upaya menyongsong pemilu 2019 yang akan dijalankan pada tanggal 17 April 2019. Artinya apa? Waktu menuju pemilu 2019 bagi seluruh partai politik hanya tersisa 20 bulan dari hari ini. Kemarin kita memperkenalkan dari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus. Sehingga tanggal 17 ke tanggal 17 April 2019 hanya akan tersisa 20 bulan. 20 bulan ini bukan waktu yang lama, karena 20 bulan ini waktu yang akan berjalan sekelebar saja. Karena itu seluruh dipilang partai politik hari ini tengah memacu dan dimulai dengan memicu mesinnya untuk melakukan konsolidasi organisasi. Seluruh pimpinan partai politik turun termasuk pimpinan partai persatuan pembangunan tidak ada hari yang saya jalani di hari hari terakhir ini kecuali tiada hari tanpa konsolidasi. Menuju hal tersebut, partai persatuan pembangunan sebagai partai tua senantiasa melakukan pembenahan secara menyeluruh. Konflik yang pernah terjadi secara internal kini telah selesai. Tahun ini partai persatuan pembangunan memprioritaskan pada tahun konsolidasi yang kemudian diikuti dengan tahun kaderisasi dan terakhir adalah tahun kompetisi. P3 menargetkan dengan militansi dan kekuatan konsolidasi yang telah dibangun, P3 harus mencapai tiga besar nasional dan Maluk Utara pun diharapkan bisa berbuat lebih banyak. Pemirsa Partai Persatuan Pembangunan mengumumkan telah ada 5 bakal calon gubernur dan 1 bakal calon wakil gubernur Maluk Utara yang telah mendaftar di P3. Nama-nama ini diumumkan dalam proses acara rapat pimpinan wilayah Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Maluk Utara. Nama-nama ini selanjutnya akan digodok untuk diberikan rekomendasi. Dengan berakhirnya konflik internal partai ini, maka P3 dapat menerbitkan rekomendasi untuk bertarung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluk Utara dalam Pilkada Serentak 2018 mendatang. Dari rapat pimpinan wilayah pertama Dewan Pengurus Wilayah P3 Maluk Utara ini, P3 Maluk Utara mengumumkan nama-nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluk Utara yang telah mendaftar di Partai Persatuan Pembangunan. Dari proses penjaringan bakal calon yang telah dilakukan P3, kini telah terdaftar 5 bakal calon kepala daerah. Kelima bakal calon kepala daerah tersebut antara lain, Burhana Burrahman, Wali Kota Ternate, Kapten Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore Kepulauan, Rudi Irawan, Bupati Kaupaten Halmaira Timur, Ahmad Hidayatmus, mantan Bupati Kebupaten Kepulauan Sula, dan Inkamben Gubernur Maluk Utara, Abdul Ghani Kasuba. Dari nama-nama tersebut yang berminat mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur Maluk Utara hanyalah satu orang yakni Pendeta Anton Piga. Nama-nama ini selanjutnya akan mengikuti proses selanjutan dengan agenda penyampaian visi-misi sebelum diputuskan berhak atau tidaknya untuk mendapatkan rekomendasi Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluk Utara di Pilkada Serentak 2018 mendatang. Selama pendaftaran dibuka terdapat dengan pasangan calon yang telah mendatang, yaitu 5 orang sebagai bakal calon gubernur, masing-masing satu, Haji Rudi Irawan SDFM, 2, Dr. Haji Mohan Abdul Rahman S.H.M.H. 3, Kamp. Haji Ali Ibrahim M.H. Empat, Haji Ahmad Hidayatus ESE Lima, Kiai Haji Abdul Gani Kasubah ESE Dan satu orang bakal calon wakil gubernur yaitu Bendeta Anto Bigam Selanjutnya sesuai dengan pekan Kehadiran para bakal calon kepala daerah dalam rapat pimpinan wilayah pertama Partai Persatuan Pembangunan ini Membawa warna tersendiri dalam agenda Partai Berlambang Kaba ini Pasalnya, kehadiran bakal calon kepala daerah ini juga diikuti dengan kehadiran sejumlah pendukung Riuh ramai terlihat ketika pembacaan nama-nama calon yang mendaftar Para calon yang disebutkan namanya kemudian berdiri menyapa para peserta Meskipun Pilgub masih akan dilaksanakan tahun depan Namun, dinamika politik Maluku Tara mulai terasa Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai tua memiliki cukup andil dalam merekomendasikan salah satu bakal calon P3 optimis, rekomendasi yang akan diterbitkan nanti merupakan rekomendasi kepada calon terbaik Amrin Gamalama TV